Tim pelatih sepak bola putri Bangka Blitung optimis dapat meraih medali emas pada PON ke-20 Papua. Keyakinan tersebut didukung oleh sejumlah pemain yang pernah malang melintang di timnas sepak bola putri. Ada tujuh orang pemain yang berstatus sebagai pemain tim nasional Indonesia senior. Antara lain Ade Mustikian, Vivi Oktavia, Viranda, Jasmin Sheffia, Syafira Azhara, Rizkan Julianti, Umi Rosidah Ningsi. Selanjutnya ada lima pemain lainnya yang juga masuk dalam timnas sepak bola putri Jenjang Junior. Tim sepak bola putri Bangka Blitung merupakan salah satu yang diunggulkan meraih medali PON Papua. Tim PON ini sudah mendekati 85 persen, kita tinggal pematangkan strategi dan komposisi pemain. Kondisi sekarang pemain gimana Pak? Kondisi pemain sekarang dalam kondisi bid dan sudah banyak peningkatan, sangat jauh sekali peningkatan. Itu target tuh? Kami target kemarin tuh memang medali, tapi kami akan berusaha untuk mendapatkan emas. Karena salah satu Bangka Blitung perhitungkan untuk kita bangsa bola putri. Aku sudah 80 persen, 80 persen. Kondisi teman-teman semua? Alhamdulillah baik, sehat semua. Untuk pemusatan latihan kita saat ini? Masih di Bangka Pangkal Pinang. Ini tadi mungkin seperti disampai ke Astro, mungkin tidak menutup kemungkinan. Saat ini 20 pemain sedang menjalani pemusatan latihan di Bangka dan Pangkal Pinang. Persiapan telah dilakukan hingga 85 persen menuju PON Papua. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.